Hidup serba kecukupan, rizki mudah lancar, kekayaannya melimbaruah, tubuhnya sehat walafiat lahir maupun batin. Baca tiga macam hamdalah. Yang pertama yaitu Alhamdulillahilkaafi. Yang kedua Alhamdulillahilmughni. Yang ketiga Alhamdulillahilsyafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa memualah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'adun. Saudara kukau muslimin wal muslimat, arhamakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesihatan, suhat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jala Jalaluh memberikan rizki yang melimbaruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang surih dan surihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara kukau muslimin wal muslimat, arhamakumullah. Melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami al-fakir tawamu'alim akan memberikan ijazah tiga macam hamdalah. Tiga macam hamdalah yang fadilahnya kelebihannya sungguh luar biasa. Mengapa tiga macam hamdalah ini memiliki fadilah atau kelebihan atau keutamaan yang sungguh luar biasa? Karena di dalam model tiga hamdalah ini, membawa tiga sifat Allah yang sungguh sangat luar biasa. Yang pertama, membawa sifat Allah Al-Kafi. Yang artinya, maha mencukupi. Kemudian hamdalah yang kedua, membawa-bawa sifat Allah Al-Mughni. Yang artinya, maha memberikan kekayaan. Kemudian yang ketiga, membawa-bawa sifat Allah As-Shafi. As-Shafi yang artinya, maha menyembuhkan. Menyembuhkan dari segala macam penyakit lahir maupun patin. Oleh sebetulah, mari amalkan ketiga model hamdalah ini. Terutama, tak kala kita merasa rezeki kita sempit, sulit. Sulit. Kemudian kita hampir saja putus asa. Putus asa, hampir menyerah. Rasanya sudah usaha sana-sini, sana-sini. Tapi kok masih saja sulit. Belum menemukan jalan yang terang-benderang. Atau misalnya, kita saat ini sedang sakit-sakitan. Merasa sudah usaha, berobat ke sana kemari, tapi belum kunjung sembuh juga. Maka, perbanyaklah zikir dengan membaca tiga model hamdalah ini menjadi satu. Tiga model hamdalah ini adalah susunan dari para ulama, wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Kemudian, diamalkan setiap saat. Kalau ditikirkan, misalnya, ditikirkan itu artinya berulang-ulang. Maka fatilahnya, hasilnya sungguh dasar luar biasa. Tetapi, kalau misalnya, tidak sempat mentikirkan, maka minimal. Dibaca, tak kala kita merasa hatinya galop, gundah gulana. Sudah berusaha macam-macam, tapi belum dapat hasil. Kemudian, bagi orang-orang yang merasa, ini merasa dirinya ini mendapatkan rezeki yang sudah mudah, lancar. Hartanya, Alhamdulillah, sudah melimpar ruah. Sudah banyak sekali. Dan tubuhnya juga masih sihat, beri masyihat lahir batin. Maka ingat, baca Alhamdulillah model tiga ini, tak kala santai. Tak kala santai. Tak kala istirahat dari segala macam kesibukan. Tak kala kita kan bekerja nih, sudah istirahat santai. Atau mau berbaring duduk-duduk. Setelah kita capek bekerja, terkadang kita kan istirahat nih, walaupun sesaat. Maka jangan lupa membaca, Alhamdulillahil-Kafi. Alhamdulillahil-Mughni. Alhamdulillahil-Syafi. Terutama bagi orang-orang yang memang, merasa itu rizkinya sudah melimpar ruah. Ya kan? Rizkinya mudah lancar. Tubuhnya sihat. Agar tidak mudah hilang tuh. Rizki yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka kebut baca, Alhamdulillahil-Kafi. Alhamdulillahil-Mughni. Alhamdulillahil-Syafi. Segala puji bagi Allah Al-Kafi yang telah mencukupi aku. mencukupi segala kebutuhan hidupku. Kita nyatakan itu kepada Allah. Ya Allah. Segala puji bagi Allah. Bagimu ya Allah. Al-Kafi yang telah mencukupi aku. Alhamdulillahil-Mughni. Segala puji bagi Allah. Al-Mughni yang telah memberikan kekayaan kepadaku. Kalau kita memuji dan memuji Allah dengan ucapan seperti ini, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Mengapa? Karena kita memuji kepada Allah dengan kalimat seperti ini. Kemudian, kita juga akan diberikan kesihatan. Syihat wal-afiat lahir dan batin oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Coba kita renungkan. Kalau seandainya kita misalnya diberikan rizki yang banyak oleh Allah. Mudah, lancar. Harta kita melimpar, wah sudah banyak sekali. Tetapi kalau badannya sakit-sakitan, kan tidak bisa menikmati kekayaannya. Maka dari itu jangan lupa. Alhamdulillah yang ketiga yaitu Alhamdulillah isyafi. Agar tubuhnya sehat wal-afiat. Sehat wal-afiatnya lahir dan batin bukan hanya lahir. Sekali lagi untuk apa sih kalau kita misalnya memiliki kekayaan yang melimpar ruah. Harta di mana-mana tetapi makan saja tidak enak. Tidur tidak nyenyak. Mengapa? Karena sakit. Tidak bisa menikmati istri yang cantik jelita. Walaupun istrinya cantik jelita, tapi dia sakit. Ya tidak bisa menikmati. Oleh sebab itu, selain kita memohon kecukupan kepada Allah, kita juga memohon kekayaan kepada Allah, dan kita memohon kesembuhan. Kesembuhan dari segala macam penyakit lahir maupun batin. Maka bacalah tiga modul hamdalah ini. Alhamdulillahil kafih. Alhamdulillahil kafih. Alhamdulillahil muhni. Alhamdulillahil syafi. Minimal dibaca berapa kali? Minimal sekali. Sekali sudah cukup daripada tidak membaca. Sekali sudah cukup. Dan Alhamdulillah kalau memang dibaca berulang-ulang. Dibaca tiga kali lebih bagus. Dibaca lima kali lebih bagus. Tujuh kali lebih bagus. Seratus kali bahkan seribu kali lebih bagus. Kalau ada yang mampu membaca sampai seribu kali dalam satu waktu, maka Masya Allah dasyat sungguh luar biasa. Rizkinya langsung cukup. Langsung diberikan kekayaan oleh Allah dan sihat walafiat seketika. Maka silahkan dihafalkan. Kemudian silahkan diamalkan. Dibaca kapan saja dan dimana saja. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu tal'a'ilamu biswab.